Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Kita jumpa lagi dengan acara dibacain berita Siap Kita persilahkan Bung Kameramen untuk membacakan beritanya Masya Allah Bung Alvian ini lagi hangat lagi nih Bung Alvian Update terbaru tentang Holy Wings 29 Juni 2022 Judulnya ini dari Kompas TV Judulnya Holy Wings di Jakarta diperbolehkan beroperasi lagi Tapi harus lengkapi izin penjualan miras Nah ini dari Kompas TV Jakarta Gerai restoran Holy Wings di Jakarta diperbolehkan kembali beroperasi Namun Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria Memberikan syarat agar melengkapi seluruh perizinan penjualan minuman keras Terlebih dahulu Wah Bung Alvian ini gimana respon awalnya Bung Alvian? Kenapa lalu muncul lagi pernyataan-pernyataan seperti ini? Berarti ada sesuatu yang mereaksi kepada pihak pemerintah provinsi DKI Jakarta Maka harapan saya yang pertama kepada Pak Anies Baswedan Supaya di penghujung akhir periode Anda sebagai gubernur secara periode yang Anda jalankan Itu harus Anda ingat pesan agama agar khusnul khotima Ini penting saya perdengarkan Karena Pak Ahmad Riza ini sebagai wakil gubernur Tidak mungkin dia mengatakan ini tanpa pengetahuan Anda Tidak mungkin Karena ada berita lain yang berhubungan dengan adanya oknum daripada partai tertentu Kemudian keluar lalu bergabung dan kelihatan ini Aura-aura oligarki yang mulai bergerak Mulai bergerak Juga akhirnya masuk ke wilayah Pak Wakil Gubernur yang kemudian Sepertinya ingin mementahkan penutupan yang sudah dilakukan Kalau ditutup ya tutup dulu lah Ya paling nggak 20 tahun ditutup Itu baru sebentar sudah ribut-ribut lagi Dan yang jelas situasi ini harus dikawal dan buat seluruh warga Jakarta Masyarakat Jakarta yang 94% yang saya tahu 91% itu muslim Mari kita lakukan konsolidasi dan perlawanan rakyat semesta di tingkat Jakarta Untuk menegaskan tutup Holy Wing tanpa ada kompromi berikut Dan itu berdasarkan atas semangat masyarakat Jakarta yang religius Dan ketentuan firman Allah yang mungkin sama kita ketahui terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat 90 Ya Mualfian lanjutan beritanya Selama syarat perizinan penjualan miras belum dipenuhi Kata dia sebanyak 12 gerai Holy Wing di ibu kota masih diputuskan untuk ditutup Sejauh persyaratan izin-izinnya dapat dipenuhi sesuai dengan aturan dan ketentuan Ya siapa saja yang punya usaha diperbolehkan Penutupan ini jelas Riza bisa menjadi pelajaran bagi seluruh cafe atau resto di Jakarta Nah ini Bung Alfian Saya jadi bingung nih Bung Alfian Apa urus perizinan minuman keras Artinya Status haram yang Allah berikan kepada Homer Bisa jadi halal dong kalau pemerintah kita bilang halal Ini kan lucu juga Bung Alfian Sebenarnya kita tidak bisa terlalu ini Bung Kameramen Karena dulu tahun 70-an juga yang namanya Melakukan hal yang seperti ini dan ada pada sebuah polemik atau dilema yang sebenarnya harus kita lihat Itu pernah ada dan para ulama dan orang-orang yang memahami prinsip-prinsip kebenaran menurut firman Tuhan Tetap ada pada posisi menolak Dan ini saya pikir saya yang juga dibesarkan dan juga aktif dalam dunia dakwah Ingin mengajak seluruh masyarakat Jakarta Terutama yang muslim Yang bukan muslim pun Anda juga harus tahu Dalam beberapa kasus Permintaan untuk menutup pabrik-pabrik minuman keras itu Kerap juga diminta oleh orang-orang perempuan-perempuan yang juga ternyata bukan keluarga muslim Itu perlu diketahui buat Bung Kameramen dalam sejarah pergaulan saya Karena mereka bilang dengan adanya minuman keras itu Dengan mereka minuman keras itu berarti uang yang dimiliki tersedot untuk minuman keras Karena dia sudah minuman keras berarti main perempuan Kemudian berjudi dan segala macam Itu makanya min amali syaitan dalam ayat yang tadi saya sebut Fajtani buhu la'allakum tuflihu Tinggalkanlah Jadi ini adalah perbuatan setan yang ditegaskan dalam firman Allah Nah jadi kembali persoalan keberadaan itu yang sepertinya bolak-balik pelintas-pelintut Nah itulah bahwa kita memang berada pada satu sistem penegakan hukum Yang lebih bersifat pragmatis Tidak dalam bentuk membangun masyarakat yang secara totalitas diberikan kesehatan lahir dan batin Normalitas hukum lahir dan batin Dan kerja-kerja yang menyelesaikan masalah tanpa masalah Itu kelihatannya menjadi catatan khusus Dan untuk kita semua masyarakat Indonesia yang berpancasila Yang mempunyai keyakinan keberagamaan terutama yang muslim Kita akan katakan no way untuk minuman keras Haram itu haram Titik Dan solusinya adalah Melakukan aktivitas yang bisa Mendatangkan keuangan Bukan melalui jalan itu Begitu Ya Bung Alvian Ini untuk akhir sesi dibaca berita kali ini Bung Alvian Apakah mungkin Bung Alvian Setelah kemarin Anies Menyatakan 12 gerai Tempat mabok ini ditutup Mafia-mafia minuman keras berreaksi mungkin Bung Alvian Mungkin hari ini mereka sedang atau sudah bergerilia Agar dikembalikan lagi Karena mungkin Bung Alvian Kalau sampai Holy Wing ditutup total Mungkin mereka khawatir tempat-tempat mabok lain di Jakarta Juga jadi terancam Bung Alvian Gimana Bung Alvian Harus ditutup semua Tidak ada keberkahan Tidak ada kemuliaan Dan ini saya pesankan Tidak ada cerita orang mati Gara-gara menutup pusat-pusat masyarakat Itu harus jadi catatan penting Jadi kepada Pak Anies Baswedan Kalau Anda memang ingin jadi presiden Anda harus tunjukkan Bahwa di saat Anda punya kekuasaan penuh di Jakarta Anda lakukan penegasan Anda lakukan pengumuman yang tegas Kita punya bukti kok Bagaimana Sumatera Barat dengan Padang Dia bisa tidak memberikan izin Bisnis retail tertentu Tidak jalan kok bisa Dan masyarakat Sumatera Barat Tidak akan mati kelaparan Tidak ada perang saudara Jadi yang namanya hukum Islam itu Sering ditolak padahal belum dicoba Sering ditolak Bukan hanya sering Selalu ditolak padahal belum pernah dipraktekan Jadi penegakan setelah Islam itu Membutuhkan legitimasi konstitusi Tetapi kalau prosesnya dibuat dengan cara yang curang Dengan cara yang tidak adil Satu diikat kaki, ikat tangan, ikat kepala Segala macam Tapi tidak lalu disuruh bertanding Yang tidak bisa menang Ini juga seperti fenomena Kota kardus Fenomena Mesin Mesin penghitung suara yang mengalami Lompatan jumlah nominal Suara ketika diisi oleh Suara dari partai tertentu Itu kan jadi pengetahuan umum Yang juga orang bertanya-tanya Kenapa Bapak Husni Kamil Manik Yang bertekad untuk membongkar Kecurangan Komputerisasi pemilu Lalu dia mati Tanpa ada penjelasan Jadi sekali lagi Ini bagian daripada Proses kita membangun negara yang diberkahi Allah Jadi untuk Pak Anies Baswedan Anda sudah membuktikan Anda memberikan santunan biaya untuk masjid Anda juga membantu biaya untuk gereja Untuk para, untuk lenteng Dan Anda juga melakukan hal yang sama Untuk semua orang yang beragama Selain Islam Jadi ini sebagai bentuk Jadi artinya Dengan perbincangan ini Penutupan Ditutup total Dan silahkan Cari lagi yang semodel Yang sekelakuan Tutup semua Disana nanti akan terjadi keberkahan Allah Pasti Itu janji Allah Bahwa siapa orang yang beriman dan bertakwa Allah akan berikan keberkahan dari langit dan bumi Bisa dilihat Dalam surat Al-A'raf ayat 96 Allah sudah menyatakan hal itu Jadi sekali lagi Buat Pak Anies Baswedan Terus bersiap Menjadi salah satu Calon pemimpin Indonesia Yang kalau Anda bisa memegang Konsep ini Proposal ini Maka umat Islam yang berjumlah 90% Akan bulat mendukung Anda Masya Allah Dan yang lain Minggir Oligarki Minggir Yang lain minggir Kalian jangan karena mentang-mentang punya uang Jangan karena mentang-mentang punya Jongos-jongos yang bisa kalian suruh Melakukan tindakan-tindakan represif Bahwa saatnya Umat Islam dan kekuatan politik Islam akan memimpin Indonesia Secara satria Secara konstitusional Secara berani Dan secara wajah terbuka Bukan tersembunyi di belakang layar Yang menunjukkan Anda Seorang-orang yang pengecut Dan untuk itu Selesailah pembacaan berita kita kali ini Kita akan hadapi Penataan Jakarta Penataan Indonesia Dan ingat Jakarta itu adalah ibu kota Negara kesatuan Republik Indonesia Siap untuk punya presiden baru Amin Dan kita sama Membangun secara satria Secara sportif Jujur dan adil Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh